Ya, kembali lagi bersama saya, Bogus Jaya, teragu Cek! Ya, kali ini bagus itu channelnya buat konten seperti biasa ya Kalau ada semua yang di samping Ya, kita akan interogasi anjay Anjay Oke, sebelum melihat di konten kali ini Angka baiknya itu intro-nya Bogus Jaya ya Wajib Ya, kembali lagi bersama saya, Bogus Jaya Terlalu kencang apa gimana? Pas kencang sih Pas kencang Oke, langkah baiknya Perkenalkan diri dulu Nama saya Bulan Sering dipanggilnya Bulan Cina Oh, kayak sipit-sipit gitu kan ya? Ya, betul Lokasinya dimana nih? Ini Asalnya Asalnya dari Jawa Oh, Jawa Jawa Bali berarti ya? Ya, tapi lahirnya di Bali Berarti bisa lah masa Bali bedek-bedek ya? Oh, bedek-bedek kan? Bisa kan ya? Oke, untuk ulang Umur berapa sih sekarang? Oh, sekarang? 21 21 Oke, kita ceritakan aja ya Kenapa sih kita bisa collab? Dan ceritakan kita semua ya Berawal dari tiktok Ya, dari tiktok Bogus Jaya kan emang sering melalui tiktok Dan kelihatan FYP-nya tuh Dia membawa Pespa Ngetek Senggol Ngetek Senggol dong ya Lalu itu Tak komen Collab ya kak? Gas Yuk gitu ya Lalu pindah ke IG Lalu di DM Ya welcome banget orangnya Intinya banyak temen gitu ya Lalu dia mau Lalu pindah ke WA Langsung Sat-sat-sat pas ini ya Sat-sat-sat Baru ketemu nih loh Gak sih Gak intinya gak isi terlalu lama ya Yang penting Lagas Iya Oke lengkap Oke untuk ulang Pertanyaannya Apa nih? Untuk para cowoknya ya Asyik Awal-awalnya itu kan pasti pertanyaan tentang Sudah punya capang gak? Asyik Asyik Tanyaannya Sudah menunggu kepastian aja sih Menunggu kepastian? Berarti punya capang berapa nih? Berapa tahunnya kecapang? Oh jangan ditanya Oh jangan ditanya Alasan Gak alasan ulang Jumlu itu kenapa sih? Ya pengen aja sendiri sih sebenernya Gara-gara Karena udah nyaman gitu loh Sama temen-temen Kayak gitu Udah asyik Dengan ya kehidupannya sendiri lah Maksudnya kayak Hobinya Kayak gitu Mana hobi Hobi ulang tuh Kayak apa aja sih? Sebenernya sih Hobinya baru-baru ini sih Kalo dulu tuh sebenernya gak terlalu suka Sukanya sih kayak modif motor gitu Asyik modif motor Nanti kalo rame nih Kita lanjut dipotuain ya Boleh Gak suka Gak suka Untuk nih Untuk para cowok nih Yang gak Asyik 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 Mempertanyakan Kenapa sih Apakah ada dulu tuh pernah tersakiti oleh cowok apa gimana? Sering sih Seringnya tuh emang dari dulu-dulu tuh emang kayak Lebih tepatnya tuh diselingkin Kenapa sih bisa diselingkin? Apakah dulu tuh kamu gak secendik sekarang? Asyik Asyik Sebenernya sama aja sih sebenernya Tergantung kitanya aja Tergantung kita tuh milih-milih pasangannya tuh kayak gimana Nah Jadi kemarin tuh Spill sedikit ya Jadi ceritanya tuh Ya mungkin cowoknya ini gak Bisa gitu Karena Ulan ini lebih kayak Gimana ya Kayak terlalu royal gitu sama dia Mungkin ya gak terlalu bisa Kayak gitu Mungkin karena dia Bukannya gimana ya Mungkin karena kekurangan gitu Jadi dia tuh kayak Malu atau gimana gitu Padahal sebenernya ulan tuh biasa aja Jadi Ya udah Itu deh Akhirnya dia selingkuh ya udah Dia selingkuh Dan gimana sih cara kamu tuh bisa tau dia tuh selingkuh Nah Jadi Ulan tuh orangnya tuh Kayak Kalo misalnya Udah kenal sama cowok udah lama Kayak gitu anggapannya tuh Jadi ulan tuh udah kayak Bisa mengenal karakternya dia tuh Dari Yang kayak gimana gitu Jadi ketahuan gitu loh Dia kalo berubah tuh ulan Kayak Ih orangnya berubahan dong Kenapa ya gitu Emangnya berapa lama sih Kamu menjalani hubungan sama cowok yang Kenarini Satu tahun enam bulan Wih satu tahun enam bulan Nang pasti tau ya Masa rasanya gimana Kayak tau banget gitu loh Karakternya dia tuh kok tiba-tiba berubah Kenapa Kayak gitu Jadi tau lah Kayak gitu Dia pokoknya berubah gitu Tiba-tiba pas sosapenya diganti Kayak gitu tuh Ya udah Nah Ulan Kasih dong kata-kata buat cowok Yang lumayan selingkuh Tapi gak tau perasaan cewek tuh disingkuh Itu kayak gimana Asik Apa ya kata-katanya Banyak boleh Bebas Isi hatimu Pokoknya gini aja sih Intinya Kalo misalnya udah ada perempuan yang sayang Itu lebih baik dipertahankan Ya pada kamu nyari Yang lain Terus Lebih baik kayak gitu Lebih baik Mengulang lagi dengan yang lama Dari pada harus membuka lembaran baru Asik Kata-katanya bijak sekali ya Karena kata-kata itu muncul dari Emang Dari kenyataan Dari gininya Ya Hubungannya Soalnya kasihan gitu loh Hubungannya udah lama Tapi Kita nyanyain gitu aja Itu kan kasihan Jadi kayak Sama-sama buang waktu Ya buang waktu Tapi gini juga Bulan Tuhan itu lebih sehat semua Ya Lebih gimana ya Cowok Si cowok itu udah jujur Memlihatkan dirinya tuh buruk ke kamu Emang gak cocok ke kamu Ya terima kasih Tuhan Ya tetap langsung Goreng itu namanya Karena Bagus Jaya juga pun kayak gitu gitu Gak apa-apa Dibilang jomblo kek Atau pacaran internet Kalo intinya Seperti contohnya Pacaran 6 tahun Tapi Ternyata kita menjaga jodoh Itu lebih sakit Ya lebih sakit Dan itu untungnya sih Satu tahun 6 bulan nih Kita diperlihatkan gitu kan Tentu gak sampai ke jenjang yang udah mau serius Dan dia kayak gitu Untungnya Ya karena Melupakan orangnya tuh emang gampang Tapi momennya Momennya tuh susah Wih pernah kesini Eh pernah kesini Bayangin hubungan lama tuh pasti kita ada Ya ke tempat-tempat yang Yang kita lewatin Maksudnya kan kita kayak inget Kayak gitu Kadang pasti ulang juga kayak masih inget gitu kan Kalo misalnya Pasti itu Ada masalah gitu kan Dia selalu nemenin Kayak gitu Jadi kan Kayak keinget terus Karena gak ada yang Kayak gak ada yang nemenin Kayak gitu rasanya tuh kayak Gimana gitu Namanya juga manusia Kadang ada susi buruknya Susi baiknya Ya betul Kayaknya tetep berteman nih dengan baik aja gitu Kayak untuk ulang nih Tipe-tipe Jawa Untuk ke depanmu kayak gimana sih Apakah kamu untuk mandang fisik Ata gimana Enggak Sebenernya ulan tuh gak pernah Namanya mandang fisik tuh Gak pernah sama sekali Yang penting dia bisa buat Ulan nyaman Dia gak terlalu ngekang Kayak gitu tuh Ulan fun-men aja tuh Kalo misalnya dia ngekang Karena Ulan terlalu friendly Karena ulan banyak temen cowoknya nih kak Jadi ya kan Di sisi lain kan cowok kan kayak Cemburu lah Pasti lah Kayak gitu Ya pasti sih Wajar aja sih kak sebenernya Tapi kan di sisi lain kan Kita emang Dari awal tuh Ulan udah bilang Sebelumnya kalo misalnya ulan deket nih Temenku kebanyakan cowok gini-gini Kan jadikan otomatis kan dia harusnya Mengerti Ya kan Tapi kalo misalnya dia ngerti Ya udah kita bisa apa Ya kembali sekarang kan tiktok Atau kepribadian masing-masing Karena di tiktok Banyak sih bilang Intinya cewek friendly tuh Takutnya akan di Ya gitu lah Karena kepikiran cowok tuh Semuanya itu sama gitu loh Ya iya iya Nah mungkin Tapi kan Mungkin cara dia tuh Gimana ya Ngasih tau ke kamu tuh Mungkin perlu ngekang banget gitu Intinya dia tuh belum tau gimana sih Ngomongnya tuh biar nyentuh ke hatimu gitu loh Mungkin Karena dia tuh sayang Oh gitu Dia tuh gak ingin Biar dia ada yang ngitiin kamu gitu loh Biar gak orang lain Itu mungkin Mungkin Jadi kayaknya kalo misalnya cowoknya Misalnya nih kayak Kamu namanya kayak Dia tuh gak ngasih gitu misalnya kan Gak ngasih ulan sama temennya ulan atau gimana Tapi ulan tuh sebelumnya emang gak pernah ngekang sih Rata-rata gak pernah terlalu ngekang Dia gak boleh main sama ini Dia gak ada sih kayak gitu Karena ulan sendiri Berpikir karena ulan juga kayak gini gitu Masa iya ulan harus ngekang gitu ya Kayak gitu Kadang-kadang gini ya Dalam percinta itu Kalo ulan nya tuh Terlalu mau bebas kaji cowok Otomatis Dia tuh terasa Eh kok Bebas banget ya Terjadinya cowok itu Akut dah hilangin ulan gitu loh Itu jadinya Kebalik coba ya nanti Cowok yang biasa-biasa aja Kalo nanti ulan ketemu Ulan yang bisa gini Kayak ngekang gitu lah Cemburu Karena emang ada pasor-pasor aja Iya sih sebenernya Ada sih Tapi diseselain ulan gak sampe Segitunya gitu loh kak Jadi ulan kayak biasa aja gitu Nah gitu lah Intinya Apapun yang udah lewat Atau emang itu gak jodohmu Tetap lah berfukur gitu aja Ya intinya bersyukur Bersyukur ya Secantik ini masa Ini jomblo Ini sejomlo-jomlo nya cewek Pasti ada cowok energet Ada Sejomlo-jomlo nya cowok Ada Jarang Kok jarang Jarang Karena si cowok yang duluan ngecek Oh iya 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 Emang sih di dunia ini Cewek tuh duluan suka semua cowok Real tuh real Tapi caranya tuh mau dia ngodohin atau gimana Gitu lah Tapi kan Intinya Cewek lebih cepat punya pacar Tapi di sisi lain tuh Cewek tuh Lagi nih kak Cewek tuh ya Kalo misalnya Udah merasa nyaman Pasti dia tuh udah langsung kaya Pindah ke lain hati Karena apa Karena anggapannya kita pake pasangan Ini pasangan kita nih udah gak buat kita nyaman lagi gitu Terus ada orang dateng Dia buat kita nyaman Ya kita milih dia lah Karena kita tuh nyamannya sama dia Gak sama cowok kita Gitu Ya itulah jadinya Jadi kenapa cewek tuh cepet punya pacar tuh ya Karena nyaman Karena cewek tuh Dia tuh awal pake perasaan Udah ketengah-ketengah Pertengahan nih anggapannya Dia biasa aja Tapi kalo hubungan semakin lama Dia tuh malah semakin pake pasangan Gitu Karena ceweknya tuh awalnya aja berjuangnya Kayak gitu ya Retropiknya ya Jadi kalo misalnya perempuan tuh Dia tuh kayak Gini loh kak Dia tuh Istilahnya dia tuh pake Perasaan Tapi Dia tuh Kalo misalnya cowoknya nih Gimana gimana Coyok tuh pasti berpikir Ah nanti pasti dia bakal berubah Karena dia pake perasaan Kalo dia pake logika Ah nanti dia gini lagi Gini lagi Pasti kayak gitu kalo misalnya dia pake logika Ini rata-rata cewek tuh pake perasaan Iya Dan cowok pun juga punya perasaan juga Yang artikan Kamu percaya Percaya gak Bagus Jayatun nangis Kalo bagus jahatun nangis Kalo bagus jahatun nangis Percaya gak menurut kamu Lihat sekarang Ya percaya sih Ya karena Bagus Jayatun cintai orang dari perasaan Bukan dari logika Intinya Ada kemudian kakak wajah di Komentar tiktok Menangis Menangis lah Kalo emang Ketulusanmu tuh gak dihargai Daripada kamu menangis Kena Kena Gimana ya Menyesal gitu loh Gimana ya Mungkin ini curhatan tentang Ulanya ya Terlupanya lebar Minum gak dulu ulanya Biar gak kering nanti Kita nanti lanjut Ya lanjut di part 2 Nanti gitu loh Karena semakin Banyak pertanyaan Makin semanyak juga Ulanya punya cerita Ini lah Tingkat dan padat Dan jelasin gitu Terus sekarang ini Udah punya PDKT Bagaimana Menurut ulanya Udah Satu apa dua Tidak Ya kan kita kan Mili-mili juga gitu kak Tapi sebenernya Ular rata-rata Emang kebanyakan temen cowok kan Jadi temen-temennya ulan tuh Kayak sering curhat sama ulan Kayak gitu tuh Jadi ya ulan Cuman-cuman aja Kayak welcome aja Kalo mau curhat ya ayo Misalnya mau keluar ya ayo Nah bisa kebalik jadinya Kalo kita terbiasa Saling curhat Disitulah tumuh cinta Enggak Tapi ulan biasa aja Betul Karena ulan Masih taunya gini Kamu curhat sama aku Tapi jangan berlebihan Tuh Karena emang ulan Tipe-nya Jangan lah Langsung mengajak orang Dari cover-nya Apalagi dari kelakuan Kenali orangnya dulu Gimana Emang dia tuh friendly Tapi dia bisa menjaga diri Betul sih Oke Lanjut pertanyaannya 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 terakhir ya Biar gak terlalu lama Gak terlalu gelap juga Karena senjata banget sih Ulan Tuh ulan Kata-kata aja Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Tuh ulan nih Target nikahnya Umur berapa? Oh targetnya Targetnya sih Antara 2,3 atau gak 2,4 2,3 atau 2,4 Intinya beda agama gak Kok mana? Itu urusan nanti sih Oh nanti itu privasi Intinya Targetnya tuh Umurnya 2,4,5 2,3an tuh lah Pokoknya Ya karena gimana Amin tadi lanya Dia tuh Agamanya lain kan Bukan sih Menyebut kata agamanya Maaf Intinya Kan dalam pertanyaan tuh Kenang-kenang disana Permasalahannya Kayak di Bali tuh Kalangan kaster Kalangan kaster Oh Oke Ulan Apakah Ada perlu diungkapkan lagi Iya atau gimana? Enggak sih itu aja Cukup aja curhatannya Gak mau Berpanjang-panjang Yang penting DM aja Nanti ya Yang penting DM aja ya Ya kalo Kepo banget DM aja ya Oke dan pergi terus Coba mencapkan semua wanita Supannya buat kalian nih Para semua subscriber Lepas subscribe Dan pohon Untuk teman-temannya Ulan mungkin Cina-nya Suruh subscribe Oke mantap Suruh subscribe Teman-temannya Teman-teman Teman-temannya Ulan Cina aja Ulan nih Ulan nih Sengel Jangan lupa subscribe Channelnya Kak Bagus Jaya Kalo gak subscribe Lagu ya Doragu Doragu enaknya Iya Oke terimakasih Tiktok Udah pertemukan kita berdua Bisa collab ya Makasih Tiktok Makasih Tiktok Oke Saya tutup dengan intro ya Ya kalo lagi Mas saya beli Tiktok Makasih Tiktok Lalu Doragu enaknya Anjay Tidak tuh Cuma bisa bilang Doragu enaknya Ayo Doragu enaknya Tuh kita next di part 2 Di Apa namanya Review Fespa Tidak Seorang cewewe Punya Fespa Kalian tau kan Modi Fespa tuh Barangnya emang dikit Tapi mahal banget Maha banget Nanti selengkapnya di part 2 Oke Tos Tidak